Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat muslim dirantau Saya sekarang sedang berada di rumah Bapak Ustadz Fahmi Saat ini sudah pukul 3.04 pagi Jadi sedang masuk waktunya sahur Dan saya akan ajak Anda untuk bertemu dengan Ustadz Fahmi Kita akan ngobrol-ngobrol dan melihat bagaimana suasana sahur di Amerika ini Yuk Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini Ustadz Fahmi Kita akan ngobrol-ngobrol Boleh ikut sahur disini? Ya silahkan silahkan Kita akan sahur ya Dengan senang hati Jadi boleh ikut sahur disini di sini? Ya Alhamdulillah Kita sahur disini ya Alhamdulillah Alhamdulillah Yang pertama kita sama-sama nih Waalaikum Apa kabar semua Kayaknya lagi pada ngantuk semua nih Jauh 3 Kayaknya melekmatan Bukan susah semua Bang Ustadz dikenalin dong keluarga Iya ini Al-Migdad Al-Migdad, bagaimana anda? Ya Al-Migdad yang paling besar Sekarang lagi di College Oh, ini kalian sih ini nomor 2 Al-Hubab di Richard Montgomery High School bentar lagi lulus ya ini nomor 3 Asma Asma di mana? Asma sama di Richard Montgomery High School ini nomor 4 namanya Aisha Aisha kelas 3 kita A semua keluarga A Alhamdulillah sahurnya berapa ini? biasanya kita sahur jam 3.30 jadi ada space untuk siap-siap untuk sholat subuh iya seperti itu jadi hari ini menu kita apa nih bos sama kita kita apa nih ibu? wings asam manis terus kemudian sayur anak-anak saya bilang sayur anak-anak saya gak tau apa telur balado terus ada gude terus ada sedikit aseng-aseng ini kayak lagi gak di Amerika ini kita kayak lagi di Jok ya apa lagi di Jok? iya iya jadi beginilah suasana sahur di daerah Washington DC ini yang kita pikirin biasanya kalau sahur mungkin Amerika kayaknya gimana padahal tetep aja nasi juga mustatnya iya jadi setiap hari bangun jam 3 ya? iya jam 3 ya jam 3 ya jam 3.30 lah biasanya jam 3.30 iya tapi kalau telat kami biasanya makannya cereal kalau makan cereal jadi Amerika itu kalau telat kalau telat bangun itu Amerika style Amerika style iya jadi kalau udah kira-kira jam 4 kurang seprapat nah itu langsung American style ya langsung berubah langsung berubah langsung berubah langsung berubah yang mau roti-roti yang mau itu tapi kalau masak begini makanannya beli disini gak susah ibu ya? deket rumah kita kan ada lute ya kayak supermarket korea gitu kan dan kebetulan disana tuh ada makanan Indonesia jadi ya waktu kami dateng tuh saya bawa bumbu setengah koper tuh isinya makanan Indonesia karena kita takut wah disini kurang anak-anak adaptasi susah kan? eh pas saya ke lute sana pas ada pembukaan tuh semuanya ada semuanya ada? bumbu dan sampai mie instan pun ada aman nih? untuk makanan halal kalau disini kan ada kayak grocery halal meat kayak gitu kan banyak ya kalau disini deket sini ada ya mungkin sekitar 1 atau 2 mile dari sini tuh ada jadi kayaknya alhamdulillah gak ada masalah ini gak ada masalah ya? gak ada masalah makanan anak-anak ya makanan anak-anak karena disauru pertama itu dia berasa karena puasanya kan hampir 17 jam betul ya seperti itu jadi ya alhamdulillah bisa di di jas lah bisa di jas ya? iya baru tahun ini oh iya karena suami kan dayi jauh waktu itu ya ya dayi bukan karena jauh memang dayi jadi sejak 8 tahun itu selalu ikut yang namanya safari romadhon kalau di Indonesia waktu kami masih di Indonesia dan itu kan namanya safari romadhon kadang-kadang beliau 1 bulan tidak di rumah gitu ya alhamdulillah berkahnya romadhon di Amerika ini kami bisa sekeluarga sebulan nol itu yang sebenarnya romadhon tahun ini jadi romadhon spesial bagi kami karena kami full 1 bulan lengkap putih itu membedakan banget kalau Indonesia apa namanya ketika saur itu mungkin perlu dengan Bapak Ibu kan juga harus keluar total harus menemani jamaah ya kan harus buka ini malah manfaat disini malah gak ada harus bersama keluar yuk disini ada pilihan terima kasih terima kasih terima kasih